Polda NTT Gandeng KNKT dan Laboratorium Forensik Usut Kebakaran KM Cantika Express 77. Kepolisian daerah NTT membentuk tim khusus untuk menangani kasus kebakaran KM Cantika Express 77 di perairan Naikliu, Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Kupang, Senin 24 Oktober 2022. Tim khusus beranggotakan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum bersama penyidik Subdit Gakum Ditpolairut Polda NTT, yang berkoordinasi dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Kabit Humas Pol DTT, Kombes Pol Arya Sandi, S.I.K., Rabu 26 Oktober 2022 menjelaskan tim penyidik akan melakukan penyidikan awal terhadap penyebab kebakaran pada KM Cantika Express 77. Sesuai informasi, tim Laboratorium Forensik dari Denpasar, Bali sudah berada di Kupang dan bersama tim penyidik akan bergerak ke lokasi Naikliu untuk melakukan pengambilan sampel KM Cantika Express 77 yang terbakar. Tim gabungan penyidik juga akan melakukan pengusutan terhadap jumlah manifest penumpang, serta hal teknis lain yang masuk dalam ranah penyelidikan. Arya Sandi mengungkapkan keterangan dari pihak RSB Titus Uli Kupang terhadap 14 jenazah korban yang terbakar, tim medis telah berhasil mengidentifikasi 13 jenazah, kemudian pihak keluarga sudah membawa pulang jenazahnya. Sedangkan satu jenazah terbakar yang belum teridentifikasi diketahui berjenis kelamin laki-laki berusia sekitar 60 tahun dan saat ini masih berada di RSB Titus Uli Kupang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!